Apa hasilnya setelah, maybe setelah satu hari atau dua jam atau tiga jam Anda posting? Alright guys, di video kali ini saya pengen kasih challenge ke Anda. Challenge untuk meningkatkan engagement di Instagram atau akun sosial media Anda. Alright, so kalau Anda sudah baca buku ini, sekali lagi di Content Creator Black Book. Di halaman 69, saya menyebutkan tentang customer awareness level. Di mana di sini ada, paling bawah adalah unaware of the problem. Yang kemudian di atasnya adalah aware, di atasnya adalah solution, di atasnya adalah product, dan di atasnya lagi adalah hot. Nah, engagement itu terjadi ketika Anda meng-address yang bawah ini dengan tepat. Engagement tidak akan terjadi ketika market di sini dan Anda posting konten ini. Ini adalah konten produk, konten jualan, hard selling. Problemnya adalah ketika Anda maksa jualan, sementara audiens Anda belum paham tentang problem mereka sendiri, mereka akan cuekin konten Anda. Nah, sekarang challenge-nya adalah kita yuk turun ke bawah. Kita turun ke bawah. Kita ngomongin dari unaware ke aware. Nah, gimana caranya? Sekarang, mulai sekarang ya. Kita tes ya setelah Anda selesai tonton ini. Anda list di sebuah kertas, iPad, atau apapun itu. Anda list problem apa yang terjadi di market Anda saat ini. Problemnya ada list. Banyak banget. Anda boleh list kayak 5, 10, terserah. Nah, dari situ Anda create content masing-masing problem. Jangan semuanya. Masing-masing. Masing-masing. Jadi Anda punya stock problems, kan? Stock content tentang problem. Nah, setelah itu tugas Anda adalah posting dikasih cerita sedikit. Jadi ngajak ngobrol. Bukan cuma posting and then selesai, tetapi posting dan ada konten ceritanya. Misalnya, kamu seorang ibu rumah tangga, kan? Dan seorang ibu rumah tangga di mana suami bekerja offline. Ocol, misalkan, ojek online atau apapun itu. Dan kamu ngurusin anak dua. Pengen, kan, sebenarnya kalau kamu punya income online. Nah, sekarang, apa saja income-mu yang sekarang kamu sudah dapat? Atau kamu cuma di rumah nggak ngapa-ngapain aja? That's it. Titik. Gitu aja. Itu satu. Jadi di kepala mereka langsung punya problem. Iya, ya. Kayaknya lebih seru kalau aku bisa punya income online. Misalnya kayak gitu. Or, misalkan tentang skincare. Misalnya Anda akan mengatakan, let's say, Anda sudah coba gontang ganti sabun, kan? Berapa banyak sabun yang sudah pernah Anda coba? Ada satu, ada dua, ada tiga, ada lima, ada sepuluh. Dan masih kering juga, kan? Kayak gitu tuh. Enak nggak sih sebenarnya? Kan nggak enak ya? Kayak gampang cerawatan, apapun lah ya. Anda lebih tahu problemnya. Saya ini cuma ngasal. Misalnya ada di insurance gitu. Apa yang jadi problem? Misalnya mau nyiapin dana buat pendidikan anak, misalkan. Atau tentang warisan, misalkan. Apa yang jadi problem? Jadi posting, tembak problemnya, biar mereka mikir dan harus ada pertanyaan. Di ujungnya harus ada pertanyaan. Nggak enak kan? Kalau kamu gimana? Pilihanmu gimana? Kamu sudah ngelakuin apa aja? Things like that. Jadi problemnya dimunculin. Kemudian kasih sedikit story. Nggak enaknya seperti apa. Dan habis itu lemparin idenya. Kamu kayak gini, kan? Kamu pilihannya kayak gini, kan? Kamu memilih A atau B. Atau nggak enak, kan? Kalau kayak gini. Anakmu sekolah di rumah lewat online. Nggak enak kan kalau misalnya setelah itu kamu yang harus ngurusin, kamu repot. Jadi orang tuanya jadi lebih repot ketika anaknya sekolah di rumah? Atau nggak? Kamu lebih suka anakmu sekolah di luar, di sekolahan, atau di rumah? Always akhiri dengan pertanyaan. Nah, kita tes. Oke, kita tes. Jadi rangkuman. Oke, rangkuman lagi. Tentukan marketnya Anda. Problemnya apa saja. Anda tulis 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terserah. Bikin konten, bikin postingan, bikin desain, bikin apapun itu. Yang simpel-simpel. Nggak usah yang indah-indah. Saya nggak menyuruh Anda untuk fotografi yang keren banget visualnya. Nggak. Cuman idenya aja apa. Oke, bahkan foto Anda sendiri sama anak Anda. It's okay. Kalau misalkan kayak tadi anak Anda ribet di sebelah Anda dan foto selfie gitu. It's okay. Bener-bener kayak tunjukin sesuatu yang kehidupan Anda. Jangan terlalu kayak cuman teks doang. Oke, tunjukin sesuatu yang kehidupan Anda. Ada anak Anda, ada lagi di kantor, lagi apa. Apapun itu pokoknya ada andanya gitu ya. Oke. Kemudian kasih story sedikit dan akhiri dengan story-nya harus ada problemnya. Dan akhiri dengan pertanyaan. Kalau Anda gimana? Kalau pilihan Anda gimana? Kalau Anda struggling kayak gini gimana? You know, kayak begitu. Supaya mereka kepengen jawab. Yuk, kita lakukan ini. 1, 2, 3. Jika Anda posting di komen saya, setelah itu, apa hasilnya? Setelah, maybe setelah 1 hari atau 2 jam atau 3 jam Anda posting. Yang 1 hari posting 1 atau 2 boleh. Kasih jarak. Misalkan pagi, malam gitu. Anda posting. Habis itu Anda laporan. Nah, setelah itu, saya akan bikin konten lanjutannya kalau memang Anda banyak yang posting di kolom komentar di postingan ini. Alright. Thank you so much. See you in the next video. Bye-bye. Bye-bye.